Ada Mahalini Raharja, happy wedding! Makasih! Kalau siapa? Jika apa siapa? Amat nakali banget. Aaaaaaah! Rizky Febian dan Mahalini Raharja sudah memantapkan diri untuk naik ke pelaminan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Mahalini, efek LDR atau nela dilanda rindu selama di Jogja. Pesan Mimin, jangan pilih suami hanya karena tampan atau mapan, tapi pilihlah yang baik agamanya. Karena jika ia cinta, ia akan memuliakanmu, dan jika ia marah, tidak akan menghinamu. Lihat pula ungkapan hati terdalam Rizky Febian ketika Mahalini mengampi dirinya dan naiki banyak kesamaan. Membuat Mahalini spontan mengatakan, asyap komandan! Ada keseruan apa lainnya dan berkah buat Mahalini di hari terakhirnya di Jogja hari ini. Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita, CBC Merangkumnya. Kalau Mimin jadi gubernur, Mimin pasti langsung dimarahi rakyat. Soalnya, Mimin nggak bisa ngomong lancar kalau kalian nggak ada kabar dalam sehari. Ya, virus kebucingan Rizky Febian dan Mahalini Raja belakangan ini memang tak sedikit menjangkiti calon dan para penggemar setianya. Satu-satunya obat yang paling ampuh adalah suntikan dosis kabar terbarunya. Mahalini dan Rizky Febian memang memiliki banyak kesamaan. Sama-sama sudah ditinggalkan ibunda tercintanya untuk selama-lamanya. Sama-sama jago musik dan masih banyak lagi kesamaan lainnya. Yang tak sama hanya anunya, tapi dipastikan saat sudah saling mengelalkan, tetap bakal saling membutuhkan. Kisah lara yang sama, tulis Mahalini dengan hashtag 17. Namun, cinta yang sederhana, balas Aiki, siap komandan, timpal Mahalini. Soal hal pribadi di luar karir, aslinya mereka memang memiliki karakter humoris. Kadang dipikir serius, tapi tidak, pun sebaliknya. Namun, yang sudah mengikuti perjalanan cinta mereka, bakal sangat paham apapun yang mereka lakukan atau sampaikan. Diketahui, Mahalini yang sejak awal Juli berada di Jogja, hari ini adalah hari terakhirnya syuting dan akan segera bertolak ke Jakarta Untuk latihan vokal bersama para kerunya yang ia rindukan, guna persiapan jadwal manggungnya juga yang sudah lama ia kangenin. Di hari terakhir di Jogja, Mahalini kembali membagikan keisengannya dengan memotret wajahnya lengkap dengan masker hitam dan kacamata hitam yang ia kenakan. Mahalini nampak anggung dengan rambut terurai, padahal kata dia lagi di toilet dan ingin ngomong sesuatu tapi katanya Gensi. Hal penting apakah itu? Apalagi kalau bukan kebelet EE. Jangan lupa mulai harimu dengan EE. Curhat Mahalini di dalam toilet yang sedang berusaha memasukkan persenelin gede, tapi tetap susah keluarnya. Mahalini memang suka ngomong apa adanya, bahkan kata dia seringnya EE beberapa hari ini disebabkan gorongnya muntah darah. Bahkan katanya, EE-nya itu susah keluar, dikasih sabun atau neng? Siapa yang datang bulan susah berak? Saya! Ucap Mahalini. Kayaknya, aku deh manusia datang bulan paling ribet. Sakit perut iya, susah berak iya, perut kembung iya, makanya gak bisa ditahan. Bawaannya lapar mulu, jadi lebih gendutan. Yang sama, kita jodoh. Jodoh datang bulan aja ya, soalnya kalau jodoh buat kepelaminan, aku udah ada. Nah, tuh kan, benar kata Mimin, selain kebelet EE, Delini juga udah kebelet naik pelaminan bareng Aiki. Aiki, apa lagi? Ungkapan Mahalini di sosial medianya ini, memancing eksplosi emaknya, adalah sahabatnya sendiri yang awalnya mencomelangi mereka berdua. Siapa lagi, kalau bukan Siva Magnolia. Bukan Siva yang sering bantuin Inspektur Ladusing ya, yang taunya minta bantuan sama anak kecil. Padahal, dia seorang aparat. Tapi Siva yang satu ini, adalah sahabat atau seangkatan Mahalini di Indonesian Idol lalu. Ayo buruan nikah Mahalini Raharja dan Rizky Febian. Tulis Siva geragetan. Sekedar informasi juga teman-teman CBC, Jika beberapa bulan belakangan ini, Aiki dengan rungi kaulang muda dan semua usia di Samarinda, Kalimantan Timur, membuat dirinya tak jarang diundang Manggung ke sana. Kini, kembali menjadi berkah buat Mahalini. Bulan dari Jogja, langsung dapat tawaran Manggung di Samarinda. Tepatnya pada 17 Juli mendatang, dalam acara wedding event. Tak berhenti di situ saja, Lagi dan lagi, pada akhir Juli, Gantian lagi. Kini, giliran Aiki yang akan Manggung di Samarinda, Pada acara Sweet 17 Party, Pada 30 Juli. Ada pun event terdekat Aiki di pekan ini, Adalah acara Hari Ulan Tahun Perbankan Syariah, Pada Jumat 15 Juli di Jakarta. Hal yang paling penting dan sangat penting lagi, Adalah terus ikuti channel Berbagi Cerita ini, Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air, Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini, Yang bertulis semua, Agar tidak ketinggalan informasi ter-update dan gratis. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat ulang tahun Mas Rahul dari Iki Lini. Terima kasih Iki Lini yang telah kerep atas. Terima kasih. Di-notch dulu nih, cerain jangan dimakan ya? Iya. Make a wish dong, make a wish. Make a wish dulu coba ya. Awas situ kebakar. Habis nanti? Habis di depan nanti. Habis, udah habis sayang. Udah habis ya? yeeey pas dulu katanya berarti banget deh mas rambut abone ol